Intro Usai berpamitan istrinya, untuk pergi memancing di sungai Widas dekat rumah mertuanya, Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, pria asal Dusun Gebangayu, Desa Kedungdowo, hingga hari ini tak kunjung pulang ke rumah. Kejadian yang menimpa Owe, 28 tahun, ini diceritakan Yede, istri Owe, yang sebelumnya, ia berpamitan kepada istrinya untuk pergi memancing di sungai Widas, dekat rumah orang tuanya, karena pada saat itu, saya bersama suami sedang berkunjung ke orang tua saya, di Dusun Jegong, RT05, RW02, Kecamatan Wilangan, ujarnya. Sedangkan Gunarto, Kabit Kedaruratan dan Logistik mengatakan, hari ini adalah hari pertama penyisiran, dilakukan di tempat kejadian musibah, kalau situasi memungkinkan, kami akan meneruskan hingga Kedam Gelati. Atas nama Widya Mukti ini, beralmatkan di Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk. Beliau sedang bermain-main dan berkunjung ke rumah mertuanya dengan si istrinya. Tepatnya jam, sekitar jam setengah empat sore, belanya pamit kepada istrinya, kalau dia akan melaksanakan kegiatan mancing di belakang rumahnya. Kebetulan di belakang rumah itu ada sungai, sungai Widas, digunakan untuk memancing. Setelah dicari, ditunggu-tunggu kembali ke rumah, dia akhirnya si istri mencari di tempat pemancingan tersebut. Ternyata setelah dicari sampai jam empat, kurang lebih sampai jam empat lebih, dia tidak menemukan suaminya yang pamitnya ada di mancing di sungai. Dimungkinkan, karena apa, perlu kita ketahui bahasanya, sungai yang ada di Widas itu memang alirannya cukup deras, karena sejak siang hari itu di wilayah wilangan khususnya itu memang terjadi hujan yang sangat lebat sekali. Sehingga aliran yang dari berbagai arah ke penjuru masuk ke sungai Widas akhirnya meluap. Nah dimungkinkan mukti Widya ini terpeleset atau terperosok dikali saat memancing. Nah sementara ini, kami kemarin memang baru dapat informasi dari warga, dari perangkat desa sekitar jam setengah 11 malam. Akhirnya kami menurunkan tim kami, karena situasi tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan upaya evakuasi, akhirnya pagi hari ini saya upayakan untuk mengadakan evakuasi dan penyelamatan korban. Memang upaya-upaya kami, ini tadi menerjukan beberapa personil yang tergabung dalam upaya pencarian, yaitu antara lain dari BBBD sendiri, BBBD Kabupaten Nganjuk, maupun dari agen BBBD Provinsi Timur, ditambah dengan TNI Polri yang ada di Kecamatan Wilangan, ditambah perangkat desa dan warga yang ada di sekitar Dusun Jegong maupun di sekitar Desa Wilur. Ya pada waktu itu jam setengah 4 sore, itu pamitan sama istrinya bahwa mau mancing. Setelah jam 4, saat itu air sudah datang dari arah selatan. Begitu air datang, istrinya langsung nyari. Begitu cari sampai ujung utara, itu tidak ada. Sekitaran maghrib, baru ke warga minta tolong untuk mencari suaminya. Terus, setelah maghrib sekitaran setengah tujuh, banjir datang lagi. Jadi istilah banjir kedua. Tadi malam untuk warga, mencari sampai pukul 9. Setelah diperkirakan tidak memungkinkan, karena bahayanya banjir masih deras, dan mungkin di kanan kiri tebing, diberhentikan, dan kita lapor ke Polsek, ke Ibu Kepala Desa, langsung diteruskan ke BPBD. Dari Nganjuk, Tim Liputan Jendela Desa, melaporkan.